Ini dia meja bekasnya Ini sebenarnya meja ruang tamu Jadi memang pendek Karena memang biasanya meja tamu yang tipe seperti ini ya guys Nah ini sebenarnya udah rusak Kayak pecah gitu bawahnya Tapi gak masalah Karena aku gak pake juga bagian bawahnya Dan ini bakal aku make cover Jadi meja belajarku Kalau misalnya kita lihat dari dekat Ini memang agak sedikit kotor Tapi nanti tinggal dilap aja kok Yuk langsung aja Pertama aku siapin wallpaper Ini aku punya dua Ada yang wallpaper kayu dan wallpaper motif marble Nah buat yang motif marble ini Aku belinya di Shopee Kalian bisa nonton video haulku yang pertama kali Nanti aku taruh linknya di description box ya Kalau yang motif kayu ini Aku beli di toko offline di kota aku Ada di vlogku juga Waktu itu Sebelum aku pasang wallpapernya Aku lap dulu Supaya gak ada debu yang tersisa Wallpapernya ini aku pasang sendiri Gampang banget caranya Tinggal dibuka aja Kayak pasang stiker Tips nih buat kalian yang pasang wallpaper sendiri Kalian harus siapkan benda rata ya Nah ini gunanya untuk mencegah ada gelembung Di dalam wallpaper itu Caranya gampang banget Kalian tinggal ratain pake benda itu Sambil digeser-geser lagi wallpapernya Ini bakal mempermudah kalian dibandingkan kalian ratain pake tangan Sudah selesai guys pasang wallpapernya Hasilnya lumayan bagus Dan ini gelembungnya udah aku minimalisir pake papan tadi Sekarang aku mau pasang rak kayu Ini aku beli di Shopee Dan udah pernah aku bikin video juga di haul room decor Pasangnya ini pake dua paku Disini aku paskan dulu pakunya Dengan cara aku tandai pake pensil Lalu aku pasang Nah seperti ini guys Ini masangnya gampang banget Tapi karena aku baru pertama kali pake paku sendiri Jadinya kayak dindingku ada lecetnya gitu Gara-gara kena palunya Aku pengen meja belajarku kali ini Temanya serba kayu Jadi disini aku bikin rak yang dari kayu Ini buat rak brush pen aku Ini aku bikin ya guys Desainnya dari aku sendiri Sekarang aku mau pasang poster Supaya dindingnya gak terlalu polos Oh iya aku disini pake masker Gara-gara tadi aku sesak kena debu Dari serpihan cat dinding Posternya ini beli di Shopee Ada di videoku yang sebelumnya Aku juga tambahin beberapa foto polaroidku Aku mau susun beberapa koleksi brush pen aku Di rak yang tadi Aku sengaja bikin rak brush pennya seperti ini Supaya aku bisa taruh brush pennya secara mendatar Nah gunanya ini supaya Tinta dari brush pennya itu gak cepat habis Di sebelah kanan ujung aku taruh Koleksi cat air aku Aku juga taruh rak tabung Yang aku gunakan untuk tempat kuas Dan koleksi washi tapeku Di sebelahnya aku taruh organizer Yang isinya beberapa pulpen warnaku Nah ini aku taruh pulpen yang sering aku gunakan Ini juga organizersnya pernah ku haul di videoku Aku tambahin lampu tumbler Lampu ini bisa banget bikin meja kalian Jadi kelihatan estetik Disini aku pake yang warna putih hangat Atau warm white Karena lampunya ini panjang Jadi kelebihannya aku bakal taruh di vase bening Ini vase-nya aku beli di IKEA Setelah itu aku pake vase-nya untuk bunga kering Bunga keringnya ini ada beberapa Yang aku keringin sendiri Dan aku beli di Shopee ya Di sebelah vase aku taruh kotak kecil Ini juga aku pernah haul Di haul room dekor ala Korea Isinya itu aku taruh beberapa lem Dan barang-barang kecil lainnya Di atasnya aku taruh stempel kayu Yang biasanya aku pake untuk bikin jurnal Aku taruh juga patung kecil yang aku beli di scoop Dan beliin aroma yang aku beli di matahari Untuk dirak kayunya Aku taruh miniatur orang Ini aku udah lama banget belinya Ada di Shopee juga kok Aku taruh juga pengharum ruangan Ini pengharum ruangannya cantik banget Jadi bisa juga jadi hiasan untuk ruangan kalian Sekarang aku mau pasang jam digital Ini juga pernah aku haul Di video haulku yang paling pertama Ini aku belinya di Shopee Nama Shopee-nya Underscore Habsari Ada juga store-nya di Instagram Nanti kalian cek aja ya Aku kasih link-nya di bawah Di description box Aku suka banget sama jam ini Karena multifungsi Selain bisa jadi jam Ini juga bisa jadi alarm Display suhu udara Dan display tanggal Bentuknya ini juga estetik banget Pasti kalian sering ngeliat jam ini Di Pinterest Karena ini sering dipakai Sama YouTuber Korea juga Jamnya ini aku taruh di rak Seperti ini Untuk menghidupkan jam ini Tinggal colokin aja Kabelnya ke listrik Nanti jamnya bakal nyala seperti ini Karena bawah mejanya masih kosong Aku manfaatkan Untuk taruh box penyimpanan Boxnya ini aku pakai Untuk simpan beberapa stationery aku Supaya gak berantakan Setelah itu Aku bentangin selimut Ini sebenarnya selimut Tapi karena tebal banget Jadi bisa juga jadi karpet Kalau kalian tidur di atasnya Ini aku jamin gak bakal dingin Aku taruh juga boneka kesayangan aku Ini supaya nemanin aku belajar Terus aku taruh bantal bulu Ini aku beli di Shopee Harganya Rp35.000 Aku juga taruh bantal duduk Ini aku belinya di Mr. DIY Ini dia hasilnya Aku puas banget Karena menurut aku Ini udah nyaman dan cukup estetik Dan sesuai sama yang aku harapkan Aku kasih lihat detailnya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton